Pemirsa dua bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Bobi Nasution, Aulia Rahman, dan Ahyar Nasution, Salman Al-Farizih, akhirnya ditetapkan KPU Kota Medan sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Pilkada Medan 2020. Penetapan calon ini dilakukan secara virtual tanpa menghadirkan dua pasangan calon maupun tim pemenangan. KPU Kota Medan akhirnya menetapkan dua bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, yakni Bobi Nasution, Aulia Rahman, dan Ahyar Nasution, Salman Al-Fariz. Sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan yang akan bertarung di Pilkada Medan 9 Desember mendatang. Penetapan pasangan calon ini disiarkan secara virtual tanpa menghadirkan kedua pasangan calon dan tim pemenangan. Penetapan calon ini disampaikan langsung Ketua KPU Kota Medan, Agusya Ramadhani Damani, dengan didampingi empat komisioner KPU Kota Medan di kantor KPU Bedan. Penetapan paslon dilakukan KPU Kota Medan setelah melakukan verifikasi dan penelitian terhadap dokumen syarat masing-masing calon, baik di masa pendaftaran maupun di masa perbaikan bekas. Kedua bakal pasangan calon atas nama Muhammad Bobi Afi Nasution dan Haji Aulia Rahman SE, memenuhi syarat dan kami tetapkan sebagai pasangan calon. Usai penetapan pasangan calon, KPU Kota Medan tahap selanjutnya melakukan pengundian nomor urut terhadap kedua pasangan calon oleh KPU. Dari Medan Sumatera Utara, Said Ilham, INews, melaporkan.